Intro Hai Johana, apa yang serang kamu pikirkan? Hai Miss Angel, Johana serang memikirkan gimana caranya Johana bisa memaafkan orang dengan tulus? Kira-kira hal apa yang membuat Johana sulit untuk memaafkan? Oh ini Miss, Johana sulit memaafkan kalau barangnya Johana rusak. Contoh seperti pagi ini, kotak pensil Johana jatuh. Temannya Johana tidak sengaja menyenggolnya, padahal kotak pensilnya baru saja diberi sama papa. Nah Johana harus ingat, barang sebagus apapun itu cepat atau lambat pasti akan rusak. Tapi kalau sikap Johana untuk memaafkan orang lain tidak akan pernah rusak loh. Dan ingat ketika kita memaafkan orang lain, kita menjadi lebih dewasa. Wah tapi tetap susah Miss Angel. Nah Miss juga pernah merasa susah untuk memaafkan. Tetapi ketika Miss merasa hal tersebut, Miss berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Miss lebih muda untuk memaafkan orang lain. Terima kasih Miss Angel untuk mengingatkan Johana. Nah sekarang kita akan menyaksikan di Miss Bacilik bagaimana Yesus merubah kita. Wah jodoh sudah tidak selalu menunggu lagi. Ayo kita sama-sama saksikan di Miss Bacilik. Terima kasih telah menonton! Ketika seorang ibu mengatakan dia akan mengganti bayi, apa maksudnya? Bagaimana dia akan menggantinya? Menjadi apa? Kamu tahu apa maksudnya? Tapi apa yang dimaksud Yesus ketika dia berkata, kamu harus dilahirkan kembali? Kriket bersuara di rumput, burung malam bernyanyi. Dengan tenang, Nicodemus berjalan menuju tempat di mana dia mendengar dia bisa menemukan Yesus. Dia tidak ingin orang lain melihatnya berbicara dengan Yesus. Ketika dia menemukan Yesus, Nicodemus berkata, Guru, kami tahu engkau datang dari Allah. Mujisatmu memberitahu semua orang tentang hal itu. Yesus mungkin tersenyum dalam kegelapan. Dia tahu bahwa Nicodemus benar-benar ingin percaya kepadanya. Tapi Nicodemus adalah seorang farisi yang penting, anggota Dewan Yahudi. Dia datang kepada Yesus larut malam karena dia tidak ingin orang farisi lainnya tahu. Nicodemus tahu bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus dari Allah. Tapi dia tidak yakin bahwa Yesus benar-benar bisa menjadi anak Allah. Yesus menatapnya dengan serius. Nicodemus katanya, Mujisat bukanlah hal terpenting. Kecuali jika kamu dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali? Apa artinya itu? Saya tidak masuk kembali ke dalam rahim ibu saya. Saya sudah dewasa. Seru Nicodemus. Kamu benar, temanku. Jawab Yesus. Tapi aku tidak berbicara tentang lahir secara fisik. Aku berbicara tentang dilahirkan secara rohani. Sejujurnya, Nicodemus, kecuali kamu dilahirkan kembali oleh roh kudus Allah, kamu tidak bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Saya tidak mengerti, kata di Nicodemus dengan berpikir. Pikirkan tentang angin sejenap. Jawab Yesus. Kamu tidak bisa melihat angin itu sendiri. Tapi kamu bisa melihat apa yang terjadi ketika angin bertiup. Kamu bisa melihat puncak pohon bergerak dan mendengar suara dedaunan yang berdesir. Ketika roh kudus masuk ke dalam kehidupan seseorang, seperti itulah gambarannya. Kamu tidak bisa melihat ke dalam hati seseorang, pikirannya. Tapi kamu melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Karena hidup mereka menjadi baru dan bersih. Hidup mereka berubah. Suasana sunyi saat Nicodemus memikirkan apa yang dikatakan Yesus. Nicodemus, hidup fisikmu berasal dari orang tuamu. Lanjut Yesus. Tapi kehidupan spiritual seseorang berasal dari roh kudus. Ketika seseorang memilih untuk membiarkan Allah masuk ke dalam hidupnya, Allah membantunya mengubah pikiran berdosanya dan memberi orang itu pikiran yang benar-benar baru. Itulah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Nicodemus, aku memiliki kabar baik untukmu. Allah sangat mengasihi dunia, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal ke sini untuk menyelamatkan dunia. Ketika seseorang percaya kepadanya, Allah bisa memberikannya kehidupan yang benar-benar baru. Dan kehidupan baru itu berarti kamu dilahirkan kembali. Dan mereka yang dilahirkan kembali akan menerima hadiah kehidupan kekal. Nicodemus belajar sesuatu malam itu yang harus dipelajari semua orang. Yesus mengasihi kita begitu banyak. Dia siap saat ini untuk mengambil hati dan hidup kita yang berdosa dan memberi kita yang baru. Apakah kamu akan membiarkan dia memberimu hati yang baru dan bersih hari ini? Apakah kamu akan dilahirkan kembali? Apakah kamu akan menerima hadiah kehidupan kekal yang ingin dia berikan padamu? Kamu mungkin ingin mengatakan sesuatu seperti ini kepada Yesus. Yesus yang terkasih, Terima kasih telah mengasihi saya. Hidup saya berdosa. Saat ini saya ingin memberikannya kepadamu. Saya mohon kepadamu untuk memberikan saya hati dan pikiran yang baru dan bersih sebagai gantinya. Ubah hidup saya agar lebih mirip denganmu. Terima kasih atas hadiah kehidupan kekalmu. Aku mengasihimu, Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton!